Soal libido tabu bagi beberapa orang, padahal tidak ada yang salah, dengan memiliki gairah, dan frekuensi seks yang tinggi bersama pasangan. Selain menyenangkan, seks yang sehat juga terbukti memberikan dampak positif, bagi kesehatan fisik dan mental. Bahkan, libido tinggi menjadi hal yang sering dikaitkan dengan keharmonisan rumah tangga. Di himpun berbagai sumber, berikut ini 5 artis yang disebut punya libido tinggi, bahkan beberapa di antaranya mengaku hiperseks atau kecanduan seks. 1. Nikita Mirzani Nikita Mirzani menjadi salah satu selebriti yang mengaku hiperseks. Ia membeberkan dirinya pernah mampu berhubungan 7-8 kali sehari. Hal itu diungkapkannya kepada Dennis Haryesta atau Dennis Cadel. Dari dulu gue tuh suka, pakai cowok, makanya cowok tuh kadang baru sadar belakangan ketika sudah gue putusin. Jadi selama ini gue cuma seks toysnya doang ya, tutur Nikita pada Rabu tanggal 4 November tahun 2020. Lebih lanjut, Nikita Mirzani terang-terangan mengaku dirinya dulu sangat maniak dalam berhubungan intim. Parah? Dulu gue sehari bisa 7-8 kali, jelas Nikita Mirzani. Nikita membeberkan hal itu dilakukannya bersama mantan-mantannya dulu. Saat bercinta, Nikita mengaku sangat gahar, Nikita mengungkap bahwa seks seolah bisa menghilangkan rasa penat dan stres yang dimilikinya. Karena gue tuh bisa mengeluarkan rasa kesal, emosi, bete itu, di tempat tidur itu, dengan hubungan intim terangnya. 2. Berbiku Malasari Berbiku Malasari mengaku memiliki libido tinggi, dan tak masalah jika disebut hiperseks. Berbiku Malasari mengaku senang berhubungan seksual yang lama, dan berkali-kali orgasme. Kalau aku itu orgasmenya harus di atas 10 kali, terus durasinya harus di atas 3 jam, kata Berbiku Malasari dalam channel Youtube Ray Utami dan Benua beberapa waktu silam. Ia mengaku sudah biasa berhubungan intim berjam-jam, hingga orgasme berulang kali, sejak menikah dengan mantan suaminya terdahulu. Bahkan dulu ia selalu berhubungan intim dengan mantan suaminya, minimal 5 kali sehari. Biasanya kalau sama mantanku, dulu itu sama mantan suamiku, berhubungan seks, sehari minimal 5 kali, ujarnya. Bukan hanya itu, bintang sinetron bidadari yang tayang di RCTI ini, juga mengatakan bahwa ia dan mantan suaminya, tak segan melakukan aksi seksnya di tempat umum seperti di dalam mobil yang terparkit di lampu merah jalan, hingga di loteng terbuka, saat malam pergantian tahun baru. Di mobil juga pernah. Jadi di mobil sore-sore, di jalan raya. Akhirnya sebelum lampu merah, pinggir jalan raya. Kan kaca mobil Alphard aku hitam banget tuh, terus akhirnya kita parkir di pinggiran, sudah deh, ucapnya. 3. Jennifer Jill Pasangan Ajun Perwira dan Jennifer Jill yang punya selisih usia 17 tahun, juga tak ragu mengumbar kehidupan seksual mereka. Meski Jennifer Jill jauh lebih tua daripada Ajun Perwira, tapi staminanya dalam berhubungan seksual, justru mampu mengalahkan suaminya. Ajun Perwira pun mengakui bahwa Jennifer Jill adalah orang yang kecanduan seks. Tapi, hal itu justru membuat Ajun Perwira senang berhubungan seks dengan Jennifer Jill. Tapi mami hiperseks nggak? Tanya Nikita Mirzani melalui channel YouTube Crazy Nick Miril, Minggu tanggal 15 November tahun 2020. M, hiperseks nggak sih gue? Jawab Jennifer Jill balik tanya ke sang suami. Iya, jawab Ajun Perwira dengan singkat. 4. Kiwil Beberapa waktu lalu, mantan istri kedua Kiwil yaitu Maggie Wulandari, memberikan pernyataan mengejutkan soal Kiwil. Maggie menilai, mantan suaminya itu tidak bisa membagi waktu dengan baik, hingga membuatnya merasa seperti ibu tunggal bagi anak-anaknya. Terkait kabar perceraian ini, Maggie pernah mengungkap dirinya merasa jijik, dengan nafsu Kiwil ketika diranjang. Hal tersebut dikatakan Maggie pada tahun 2012, ketika pertama kali menggugat pria yang sudah memberinya tiga anak itu. Menurut Maggie, Kiwil dianggapnya terlalu maniak seks. Sekarang itu, apapun buat mas Kiwil seks jadi prioritas. Dia selalu minta dilayani. Padahal, aku kan sudah bukan istrinya, jadi bukan keharusan, kata Maggie mengutip kompas.com selasa tanggal 7 Agustus tahun 2012. Lebih lanjut, Maggie mengungkapkan bahwa Kiwil akan bereaksi negatif, jika dirinya tidak dilayani. Kalau enggak dilayani dia langsung marah. Makanya aku jadi jijik, Ilfil sama si Kiwil, keluh Maggie. Kini Maggie telah resmi berpisah dari Kiwil. Keduanya bahkan telah menikah lagi, dengan pasangan barunya. 5. Anang Hermansyah Ashanti pernah membuat pengakuan atas keinginan Anang yang mengejutkan. Mengutip laman Great Star, Anang Hermansyah mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan intim setiap hari. Ashanti mengaku stres karena permintaan Anang Anang Hermansyah itu. Anang Hermansyah pun menjelaskan alasannya meminta hal itu dari Ashanti. Dia maunya tiap hari, Andika. Teriak Ashanti di dalam tayangan teman tidur, channel Youtube Usi Andika Oficial. Saat Andika Pratama mulai membahas hubungan suami istri di antara keduanya, Anang Hermansyah pun menyebut itu menyehatkan. Loh, hubungan suami istri kalau setiap hari itu sehat, kata Anang Hermansyah. Selamat menikmati.